Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga sehat selalu ya Hari ini hari Jumat Kita akan belajar pikir ibadah ya Terkait tata cara sholat masbuk Anak-anakku semuanya Mari kita mulai Belajar pagi hari ini Dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak semuanya Perlu kita ketahui Sholat masbuk adalah Masbuk sendiri dalam pengertian awam kita Adalah orang yang terlambat Dalam mengikuti sholat berjamaah Atau tertinggal Nah barusan kita sudah mengetahui Apa itu sholat masbuk Yaitu sholat yang Tertinggal ketika berjamaah Nah anda pasti bertanya Tertinggal apa? Ketinggal satu rokaat atau dua rokaat? Nah menurut jumur ulama yang menyatakan Bahwa seorang makmum disebut masbuk itu apabila Tertinggal ruku bersama imam Nah jika seorang makmum mendapati imam sedang ruku Kemudian ia ruku bersama imam Maka ia mendapatkan satu rokaat dan tidak disebut masbuk Dan gugurlah kewajiban Membaca sholat al-fatihah Tadi itu pembahasan terkait sholat masbuk Untuk lebih paham dan jelasnya Mari kita simak Penjelasan tata cara sholat masbuk berikut ini Maju mas Disini mas Allahu Akbar Mas mundur mas Dalam sholat jamaah Yang makmumnya terdiri dari dua orang Atau lebih Maka posisi makmum berada di belakang imam Sehingga ketika ada dua orang yang sedang jamaah Kemudian datang satu makmum yang baru Dia diperkenankan untuk mengajak Temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang Ketika ada dua orang yang sedang berjamaah Kemudian ada satu orang yang menyusul Maka posisi yang benar adalah Berada di sebelah belakangnya Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri Maka pak imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim Dari sahabat Jabir bin Abdullah r.a Beliau menceritakan pengalaman beliau Ketika salat bersama Nabi SAW Ketika itu Jabir menjadi imam Bersama Nabi SAW Beliau berada di sebelah kanan Nabi SAW Kemudian datang menyusul Jabbar bin Syakhar Dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi SAW Kemudian kata Jabir Kemudian Nabi SAW memegang kedua tangan kami Dan beliau mendorong kami ke belakang Hadis sahih Riwayat Muslim Ketika ada orang yang salat sendirian Kemudian anda datang untuk menjadi makmumnya Maka posisi yang benar adalah Mengambil posisi di sebelah kanan Dan sejajar dengan imam Andaikan terjadi ada orang yang menyusul Namun dia berada di posisi belakangnya imam Maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia Atau imam menarik dia agar sejajar dengannya Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas RA Nabi SAW salat sendirian Kemudian datang Ibnu Abbas menyusul Dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas Tepat di sebelah kanan beliau Sejajar dengan beliau Ini disebutkan dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Posisi solat berjamaah semacam ini Tidak benar Karena makmum berada di sebelah kiri imam Dan yang benar Makmum berada di sebelah kanan imam Apabila terjadi semacam ini Maka imam Boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya Sebagaimana ini pernah terjadi Dengan Ibnu Abbas RA Ketika beliau solat bersama Nabi SAW Ketika Nabi SAW salat sendirian Kemudian datang Ibnu Abbas Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya Di sebelah kiri Rasulullah SAW Oleh Nabi SAW Ibnu Abbas dipegang Telinganya Kemudian diputar oleh Rasulullah SAW Dan dipindahkan ke sebelah kanan imam Melalui belakang beliau Sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Posisi semacam ini Sekali lagi Tidak dibenarkan dalam solat jamaah Karena makmum Tidak boleh berada di sebelah kiri imam Ketika dia berdua Karena itu Atau bahkan sebagian ulama menilai Makmum yang solat berada di sebelah kiri imam Solatnya batal Lalu apa yang bisa dilakukan Sementara Di posisi imam yang Sebenarnya dia makmum masbuk Sebelah kanannya ada Makmum yang lain yang sedang berdikir Yang bisa dia lakukan adalah Meminta makmum yang sedang berdikir Untuk berpindah Agar dia bisa Memposisikan diri Berada di sebelah kanan imam Seperti inilah posisi yang benar Sehingga Dia berada di sebelah kanan imam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ketika ada seorang makmum Yang dia menyusul salat jamaah Sikap yang benar adalah Langsung bergabung Dengan jamaah Apapun posisi imam Baik imam sedang rukuk Sedang iktidal Sedang sujud Ataupun duduk di antara dua sujud Sebagaimana Nabi SAW menyarankan Dalam hadis yang diriakan oleh Bukhari Muslim Beliau mengatakan Iza ataitumus salat Fa'alaykum bis sakina Apabila kamu Hendak mendatangi salat Maka berjalanlah dengan tenang Fama adraktum fasallu Wama fatakum fa'atimmu Apapun posisi imam Yang kalian jumpai Fasallu Segera menyusul untuk salat Wama fatakum fa'atimmu Dan yang ketinggalan Maka sempurnakanlah Tambahkan Karena anda sebagai imam Sebagai makmum yang masbuk Sekian materi pikir Ibadah hari ini Semoga bermanfaat Dan selalu jaga kesehatan Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax